Terima kasih telah menonton! 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 Bahkan rock! Bahkan rock itu bisa jadi hits. Nomor satu hits dunia. Tapi kalau di denger-dengerin ya, lagu-lagu itu kadang-kadang ada miripnya dengan lagu-lagu Indonesia loh. Benar. Contohnya kayak misalnya lagunya Michael Jackson. Apa contohnya? You and I must name... Itu kayak lagunya Kus Plus. Gimana? Sunyi sepi sendiri... Sejak kau tinggal pergi... Just call my name... And I'll be there... Jadi rupanya musik Indonesia ini udah banyak mempengaruhi Andre ya. Iya, benar sekali. Pengaruhi permusikan dunia, betul. Tadi waktu saya nyanyi ada bintang tamu kita loh yang ngikutin... Yang ngeliatin Mas Hari nyanyi. Ada jazz di sana. Oh iya. Ah jazz. Ya tema hari ini ada lagu-lagu populer ya. Tentu saja banyak banget lagu-lagu populer yang hits di eranya. Ya dan kita lebih cendung bawain yang sesuai dengan era kita saat ini. Supaya orang tahu. Betul. Dan bintang tamu hari ini selain jazz kita juga akan mengundang... Cantik sekali. Wanita cantik. Iya. Suaranya bagus. Aduh. Actingnya juga luar biasa. Acting juga keren. Langsung aja kita undang. Inilah dia Mika Tambayong. Mika Tambayong. Hai. Apa kabar Mika? Baik. 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 Kalau lihat Mika Tambayong ini ya. Aku tuh langsung inget sinetron-sinetron dia waktu pertama kali meledak. Mika pertama kali muncul ke dunia entertain itu dari sinetron dulu awalnya. Aku sinetron. Sinetron ke Dondong itu ya. Ke Pompong. Mohon maaf. Ke Pompong. Ke Pompong. Ke Pompong. Kebetulan. Iya. Persahabatan bagai ke Dondong. Boleh boleh boleh. Itu cerita tentang apa ya. Itu tentang persahabatan. Oh bener ya. Sesuai dengan. Soundtracknya itu dia. Betul. Mika kalau bersama aku ini kayak adek kakak kita ya. Kalau aku ketambahan aku. Kayak om. Kayak aku bersama om-om aku kayaknya ya. Mika siapa penyanyi favorit kamu yang bikin kamu akhirnya pengen jadi penyanyi. Inspirasi terbesar mungkin. Om aku sih sih. Om Harvey. Om Harvey. Om Harvey Maleholo. Singa kompetisi. Doi. Juara terus kalau udah kompetisi. Juara terus dari dulu. Tau lagunya om Harvey? Tau dong. Coba dong. Yang mana? Ada yang lagunya penantian bener gak? Pengertian. Oh pengertian. Gak kalau ini bener lagi. Gak apa-apa ya. Setau aku sih penantian gak ada ya. Setau aku ya. Ada. Setau aku sih enggak sih. Aku telepon om Harvey ya. Wow. Ada lagi tuh lagunya yang apa? Yang mana? Yang ngebeat? Katakan saja. Gimana lagunya? Katakan, katakan sejujurnya. Itu buka. Beda-beda. Katakan-katakanlah saja bila benar-benar cinta. Betul. Berarti ini datang kesini juga pasti pengen nyanyi dong? Pengennya sih gitu sih. Ini temanya lagu populer. Tadi lagu populer di dunia. Sekarang lagu populer yang tahun 2000-an ini akhir-akhir ini. Betul ya. Pengen nyanyi lagu apa Mika? Aku pengen nyanyi lagu Noah deh. Oh yang separuh bayak. Separuh aku. Kamu suka lagu itu ya? Suka. Aku juga suka banget. Kita nyanyi bagaimana bertiga. Jess my God. Ayo Jess. Ayo Jess, ikut Jess. Ayo Jess, ikut aja Jess. Ayo Jess, ikut aja Jess. Tau kan lagunya separuh aku tau? Oke, oke. Coba ya. Pokoknya di acara ini Jess kita tuh suka nodong nyanyi. Iya, iya. Harus siap. Siap-siap aja Jess. Oke. Ini lagu keren banget. Mas Ari tuh kalo dua sama siapapun lagu ini tuh keliatannya keren aja. Pak Andre bisa nyanyi lagu ini ya? Bisa dong. Coba dong. Coba Pak Andre mana? Pak Andre harus nyanyi. Karena kebetulan inisial kita kan sama. Kalo aku kan sama BCL dulu kan. Iya. Mas Andre sekarang coba cari siapa gitu yang nyanyi. BCK atau siapa gitu. Padahal BCKan. Blok gitu. Nama ini. Coba coba ya. Bagian ref. Oke. Duhai. Duhai cintaku, sayangku. Lepaskanlah perasaanmu. Rindumu seluruh cintamu. Dan kini hanya ada aku. Dan dirimu sesaat di keabadian. Ternyata cocok loh Pak Andre. Cocok ya. Cocok. Bener. Kamu tau lagunya Jess? Aku pernah bawain lagu ini dulu. Oh ya dimana Jess? Di Brune kan. Cuma aku diomelin. Kenapa? Kenapa? Karena gak sampe. Oh gak sampe di Brunei kan? Gak sampe di Brunei? Gak sampe. Nadanya gak sampe. Oh kirain. Aku diomelin. Jadi kayak aduh. Emang kamu. Suara kamu tinggi loh padahal. Mas tadi tuh kalo nyanyi tuh kayak. Oh dia suaranya tinggi banget. Iya effortless banget lagi. Santai. Santai gitu. Gimana Mika. Kamu suka duet-duet juga. Sama siapa sih yang pernah duet? Aku pernah sama Iki Rizky. Rizky Febian. Rizky Febian? Yang lagu apa? Barbisa itu mudah. Sebelumnya. Oh itu juga asik itu tuh. Gimana lu gimana? Berpisah itu mudah. Betul. Dek. Generasi baru penyanyi kita nih. Iya. Siapa? Jazz. Oh iya. Ada beberapa tiga empat lagu kayaknya yang hits. Yang paling hits mah yang itu tuh. Dari Matam. Jadi itu sebenarnya lagu ciptaan aku pertama. Pertama kali disini juga. Terus pada saat itu sama label aku. Jazz kamu harus ciptain lagu. Dan pada saat itu aku juga kesulitan buat bahasa Indonesia sebenarnya. Baru belajar juga. Sebelumnya bahasa apa biasanya Jazz? Bahasa Brunei. Kan aku dari Brunei. Melayu. Kok asal kamu dari Brunei? Aku dari Brunei. Aku dari Brunei. Papa Mama Mama. Siki bisa lah ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa ya. Indonesia masih. Sebenarnya masih sama. Tapi udah bagus loh. Bahasanya masih sama. Melayu sama. Melayu. Oke 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 oke. Lalu habis itu lagu Kasmaran. Kasmaran benar. Teman bahagia. Teman bahagia. Hapal kan gue. Kayak rangken ya lagu tadi. Tiga lagu itu kayak sebuah rangken. Ada cerita khusus gak tuh? Iya kayak di kabung-kabung itu dari hat. Dari mata. Terus Kasmaran. Kasmaran terus teman bahagia. Teman bahagia. Jadian kayaknya. Engga jadi sebenarnya itu emang secara kebetulan sih sebenarnya. Emang banyak orang-orang juga bilang. Oh ini kayaknya relatable ya. Semuanya tiga-tiga lagunya. Kayak ada. Jalan ceritanya. Ternyata enggak. Kalau Pak Andre tuh bener-bener disiapin. Apa aja? Pertama tuh mungkin kah. Mas lanjut. Mungkin gak ya. Jangan tutup dirimu. Jangan dong. Jangan dong. Please buka. Terakhir. Cinta suci. Cinta suci berlanjut kah? Pelaminan. Dari pelaminan kah? Pengadilan. Karena kalau Ari dan Andre. Eh. Maksudnya gimana kalau Jess? Kalau Jess. Mulai. 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 Kalau Jess dan Mika duet. Apa? Ibarat apa? Ibarat dong. Perform lagu baru. Lagu apa? Lagu Jess. Kamu gak tau ya? Kalau gitu Jess aja lah. Betul. Kayaknya kalau gak salah. Ini saatnya Jess nyanyi Pak Andre. Kalau gue ini. Menggambarkan perasaannya Pak Andre sekarang kayaknya. Jadi ribet kan. Sedang jatuh cinta. Sedang jatuh cinta. Oke Jess. Langsung aja kita. Persembahkan Jess. Sedang jatuh cinta. Masih di Ada Show. Mantap. Andre ngapain kita sekarang? Sekarang kita akan ada kuis Ada Show. Kuis tebak lagu ya. Sebutkan tebak lagu dan juga sebutkan lagunya dan penyanyinya. Hadianya adalah nanti kita akan berikan seperangkat alat protokol kesehatan. Berupa. Penting. Penting. Berupa masker ya. Ya. Dan ini limited banget deh karena maskernya ini masker bengkoang. Beda dong. Saking limitednya sampai belum diproduksi. Betul sekali. Ini khusus untuk acara ini aja. Kita mulai Pak Andre. Lagu pertama. Gampang. Rebutan ya. Oh rebutan. Coba-coba lagi. Gampang. Gampang sih. Melly Guslow. Salah. Salah. Oh asmara. Bukannya Melly yang nyanyi. Bukan. Yang nyanyi Melly. Oh potret. Iya. Judulnya? Bagaikan Langit. Ya. Betul. 81. 10. Buat. 12. Nika. Jazz masih kosong. Lagu berikut ini gua banget nih. Oh iya. Coba. Jess! 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 Tau pasti! Ayo! Location unknown! Betul! Penyanyinya! Aku tau, aku tau! Penyanyinya siapa? Oh iya, iya betul! Oh iya betul! My location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. Oke, ini satu tempat ya. Sepuluh, sepuluh, wah begitu Jess. Kejar terus! Lagu berikutnya ini, Jess banget nih. Lagu berikutnya ini, bener. Bener, lu banget nih. Oh ini rebutan kan? Iya. Oh! Jess! Jess! Kena kasih, kena keinginanmu. Ayo. Aku doang rebut dong, please. 5 detik, direbut. 1, 2, 3, 4. Pergilah kasih. Betul! Penyanyinya? Ya. Apa? Boleh gak? Krisha. Krisha, betul! Pergilah kasih kejarah keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Abis ini gantian ya? Oke, oke. 20 Jess, Mika masih 10. Semangat Mika, semangat. Abis ini aku bisa menyusul abis ini. Siap Mika, lagu keempat. Aku tau dong please. Pasti tau. Ayo. Ya. Marionjola. Buka. Buka. Misu tentang buka. Oh, betul. Week ya? Ya, betul. Agunya? SVW. Yes. Oh, sama kan? So, in the knees. I can hardly speak. I lose all control. And something things over me. In the days of your love so many. It had a pain. I want you to stay with me. Oh, iya banget. Aku gak? Dia mau ngasih pengaruh. Aku yang. Apa gimana? Saya lagu Dambah kan? Nah, Pandek. Ini 20 sama nih. Judul tadi apa? Judulnya? Week. Judulnya week. Oke. Sama kuat 20. Ah, penentuan. 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 Pegang siapa? Kasih aja deh. Aku menang. Pegang siapa, Pandek? Kalau udah liat lagu ini sih kayaknya aku pegang Mika. Oke, lagu berikutnya ya. Lagu tambahan ini, extra ya. Oh, tambahan. Tambahin dong. Susah gitu lah. Susah banget. Oh, lagunya Om Ari. Bukan. Oh, lagunya Dewa. Ya. Namulah satu-satunya. Betul. Ya. Namulah satu-satunya, yang ternyata mengeti aku. Maafkan aku selama ini, pas sedikit melupakanmu. Ya. Pandai adalah. Yeay. Dapat bayang. Ya, guys. Aku gak tau lagunya. Tuhan. Ini adanya seperangkat alat protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Mantap. Oke, ya. Terima kasih. Ini berguna sekali loh. Ini sangat berguna sekali ya. Karena memang di era pandemi ini. Betul. Ini yang paling dibutuhkan dari apapun. Oke? Oke? Oke. Selamat buat Mika. Thank you. Yes. Terima kasih kita. Udah hadir di Ada Show. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa menyaksikan Ada Show. Setiap hari. Sabtu. Hanya di Trans Studio. Ada Show. Mantap.